hai oke Selamat datang kembali di channel ini nah sekian lama tidak pernah bikin speaker lagi kemarin by the way Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan Selamat Hari Raya Hari Raya nyepi kemarin juga bagi mat yang merayakan Oke video kali ini saya akan membuat speaker butuh kembali karena kemarin waktu speaker yang ini suaranya enak banget tapi di sana di box itu saya memakai bass radiator Nah untuk kali ini saya akan memakai speaker yang sama Rapper yang sama ini bongkaran dari JBL tapi saya memakai nih port saya memakai lubang angin untuk speaker kali ini pengen tahu sih perbedaannya antara lubang angin dengan bass radiator cuman sayang ya nggak bisa di compare speaker itu sudah laku terjual speaker yang sebelumnya tapi at least sound quality nya masih terdengar masih saya ingat kualitas suaranya oke eh kita lanjutkan prosesnya saya akan merakit box yang dulu untuk speaker kali ini nah ini portnya port yang saya pergunakan amplinya saya mau pakai ini sini kemarin memakai sini sekarang memakai ZK30T memang rata-rata amplinya kecil kamarnya juga sini itu 30 Watt suaranya enak banget sub nya dapat kemudian mid dan high nya juga bagus seperti di video terakhir di sini kali ini saya mau mencoba pakai wusi yang ZK302T tapi ininya memakai port mari kita rakit saya akan rakit dulu boxnya dan nanti saya mau gimana sih hasil suaranya penasaran juga oke mari kita lanjutkan prosesnya saya akan rakit dulu boxnya langsung kita dengarkan gimana hasil speaker hasil suara dari speaker ini mempergunakan port ini selamat menikmati 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 lebih hati jadi biar luks dari speakernya bagus dan di belakang dia memakai port tidak memakai bahasa radiator yang memakai port saja portnya ukuran diameter dalamnya ini dia di enam setengah senti atau 65 mili kedalamannya dia di 78 mili untuk detail portnya di depan ini speaker bongkaran JBL part-in dia midwopper kemudian treblenya memakai sobdom wopernya 10 berapa 10 Watt 4 Ohm pakai elko 4,7 kemudian pin 100 pol untuk ininya untuk apa namanya untuk crossover sederhananya dia pakai elko biar si Twitter ini enggak suara bass atau suara midung nggak bocor ke Twitter Oke selesai mari kita coba hasil suara kita coba dengarkan hasil suara dari speaker sini ini yang benar-benar cewa banget hasil Hai buruk banget di sini Hai berikut atas sound kita dengarkan hasil suara kemudian hampirnya 30 Watt sebelum yang 40 Watt Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati